Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Baru pulang nih dari Tasik Mampir di stasiun Garut Sama Kang Angga, Kang Angganya belum datang Masih di jalan Saya ingin update stasiun Garut Karena ternyata sudah banyak perubahan Ada jalur juga yang mulai dipasang Nanti saya akan videokan Sambil review-review stasiun Garut Dan kata Kang Angga Ada update-an terbaru di daerah Babakan Abid Saya belum ke sana Nantilah itu mah Jadi saya akan update dulu di sekitar sini Untuk melihat Perkembangan terbaru Reaktifasi jalur kereta Pici Batu Garut Di stasiun Garut ini Pokoknya tonton terus videonya sampai selesai Biar teman-teman tahu Update terbaru yang ada di jalur kereta Pici Batu Garut Tonton terus sampai selesai Oke Saya akan mulai update dari sini Teman-teman bisa lihat Ada rel bekas ya Nah itu rel yang menuju Cikajang Relnya lurus ke arah sana Nih Tuh Yang agrobak biru Jadi relnya itu ke sana Bukan pas di jalan sana Tapi di situ yang agrobak Sana lurus Saya akan coba update di sini Terlebih dahulu Nanti saya akan coba ke sana Ini jam 12 Pas Tanggal Seberang ini Tanggal 3 Desember Jam 12 Lebih 15 menit Ini update terbarunya Di stasiun Garut Lihat Tumpukan pasir dan batu Ini Nanti akan ditebar di sini Karena kita tahu Bahwasannya Stasiun Garut ini Stasiun Garut itu Nantinya akan Punya 3 jalur Batu balas juga Menggunung di sana Yang akan kita updatekan Di sini adalah Jalur 2 Stasiun Garut Yang Sudah mulai dipasang rel Nya Nges Dipasang relnya Itu Belah sana sudah ya Dua nana Dua nana sudah Berarti Tinggal jalur 3 nya Pasir batu Terus dikasih balas Pasang rel Seperti itu Siap lah Nah Ada dua alat berat juga Di sana Di bahkan Abid Lagi rame ya Katanya Rame Jadi Banyak yang Harus di updatekan Di sananya Siap Setelah ini Saya akan coba Mengunjungi Bahkan Abid Tapi kalian ingin melihat Apakah benar Di sana Jalur 2 nya Sudah terpasang Karena Kita Oh bisa sih Bisa zoom Ya sudah terpasang Tapi Gak terlalu jelas Kalau dari sini Nanti saya akan coba Ke ujung sana Untuk melihat Jalur 2 Stasiun Garut Yang sudah Mulai dipasang Seperti itu Sangat cepat sekali Gas pol pisangnya Di stasiun Garut Asline Para pekerjanya Tidak ada ya Karena memang Ini waktunya Jam istirahat gitu Pas Duhur ya Jadi Sepi Saya akan coba Melihat ke sana Untuk Melihat Jalur 2 Stasiun Garut Yang Kata Kangangangga Sudah Mulai dipasang Nah Ini kita sudah Melihat Jalur 2 Stasiun Garut Sudah Mulai dipasang Tetapi Ya Karena baru-baru Dipasang Belum Dielas ya Sepertinya Masih patah-patah Masih patah-patah Untuk jalur 2 Gas pol sekali ya Pemasangan rel Di stasiun Garut ini Padahal Saya baru kemarin Update Sama Kangangga Eh sekarang Jalur 2 Sudah dipasang Lama-kelamaan Nanti jalur 3 Ini Langsung Kasih pasir batu Tebar Batu balas Pasang bantalan Pasang rel Ah mantep Saya yakin Stasiun Garut Tidak akan nama lagi Keseluruhan Jalurnya Akan segera dipasang Tuh Kangangga Lagi disana Untuk jalur 1 Stasiun Garut Sedang mulai Pengelasan rel Sekilas info Tadi sama Kangangga Kan update Di ujung sana ya Kita melihat Para petugas PT. Kretapi Sedang Apa ya Pokoknya banyak Petugas Di sana Di jalan Pramuka Tapi saya belum Tahu Untuk apakah Petugas PT. Kretapi Banyak disana Karena Jalur yang Kesana itu Kan Kita tahu sendiri Itu menuju Cikajang Tapi saya Curiganya Sepertinya 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 Untuk Penertiban Bangunan Yang ada disana Karena Selepas jalan Itu kan ada Bangunan Nah itu masih Tanah PT. Kretapi Mungkin Nanti Stasiun Garut Jalurnya akan Dibelaskan sedikit Sesuai dengan Market Buat langsir Tapi Itu Menurut Perkiraan saya Dan Menurut apa Yang saya lihat Di market Seperti itu ya Info resmi Reaktifasi Jalur Kretapi Cibatu Garut Hanya dari PT. Kretapi Saya Tidak ingin Memberikan Informasi Apapun Saya cuma Perkiraan saja Seperti itu ya Dan Seperti ini Di Sisiun Garut Saya sama Kang-Angga Akan langsung ke Jembatan Babakan Abid Untuk melihat Progres Reaktifasi Disana Daerah Babakan Abid lah pokoknya Lihat jembatan Sekalian juga Karena katanya Disana sedang rame Gitu Oke Langsung menuju Ke daerah Babakan Abid Jembatan Sesak Babakan Abid Jadi Rencananya sih Bukan kesini Sama Kang Gitu disana Katanya Ada Pembongkaran Gitu Oh berarti Saya harus putar balik Saya harus putar balik Jalan sana Karena pembongkarannya Disana Susah Motor kita Sudah Gak bisa lewat Kesana Tapi gak apa-apa Karena ini yang Perlu diupdatekan Juga Di depan Kita Timbatan Babakan Abid Bisa dilihat Ya Ini Pengecorannya Bisa dibilang Ya Sedikit lagi lah Sudah hampir Selesai Gitu Lihat Pilar ujung sana Ini Ini Dan ini Ini sudah hampir Selesai Kawan Cepat sekali ya Saya Saya belum tahu Kabar dari Tunggili Seperti apa Tapi Untuk yang Di Babakan Abid Ini Hampir Selesai Pengecorannya Nah Nanti kita Tinggal tunggu Keren Terus Tinggal Bongkar Jembatan Lama Nanti Pasang Jembatan Baru Tapi Saya belum tahu Kapan sih Pemasangan Jembatan Tersebut Dan lagi Pula Saya belum tahu Juga Apakah Nanti bisa Mengabadikan Momen tersebut Atau tidak Mengingat Saya nanti Minggu depan Uas Seperti itu Menyedihkan Sekali Nanti Paling Teman-teman Kalau misalkan Ingin tahu Updatean terbaru Reaktifasi Kang Angga Suka update Di Instagram Nggak Instagram Angga Saya full Ajar Jadi nanti Bisa lihat Di Instagram Kang Angga Next Setelah ini Kang Angga Antar ke sana Siap Motor balik Nggak bisa ya Oke lanjut Kita Akan melihat Updatean terbaru Yang ada di sana Kata Kang Angga Ada yang baru Di sana PJL Babakan Abid Atau Jalan Sudirman Sudah ada di sini Saya Diajak sama Kang Angga Jum dulu Sebentar Sana Pasir batu Sudah ada ya Tinggal diratakan Padatkan Kasih batu Batu balas Tapi ini Yang akan Kita updatekan Bersama Kang Angga Di sini Ada truk Ada alat berat Juga Jadi Ada perataan Tanah Gitu Kak Oh iya Motor sudah Nggak bisa masuk Ya Susah Ini juga Susah Ini saya akan Coba Maju Wah ini Kalau misalkan Sudah seperti ini Artinya Di daerah Babakan Abid ini Persiapan Mau Pak Sanggal Ini kawan Ngapain Jadi Sengaja ini Diratakan Sudah diratakan Dipadatkan Rapihkan Kasih Pasir batu Padatkan Kasih batu balas Pasang bantalan Pasang rel Cepat lah Bagus Jadi Di babakan abid Sekarang mulai ada progres Nanti Akan Saya pantau terus Bersama Kang Angga Pastinya Tidak lama lagi Di sini Saya yakin Akan pasang rel Tapi kita belum tahu Kapan pemasangan rel Akan dilakukan Di sini Pasti secepatnya lah Pasti Tapi kita belum tahu kapan Oke lah Beres Update di sini Jadi tadi kita update Di stasiun Garut Jembatan Babakan Abid Dan Daerah Babakan Abid Dekat PJL Jalan Sudirman Oke 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 Beres ya Beres update Di stasiun Garut Sama di Galan Sudirman Jembatan Jadi Alhamdulillah Stasiun Garut Sudah cepat sekali ya Pemasangan relnya Tadi kita Bertemu dengan Pak Isan ya Ya Pak Isan Dapat informasi Resminya Yang tadi Banyak pegawai Kereta Api Di sana itu Jadi buat trek ya Buat trek ini Stasiun Garut Jadi Jangan langsir lah Jangan langsir seperti itu Kita sudah dapat informasinya Jadi Tadi kan saya cuma Mendebak-debak Eh ternyata benar gitu Jadi buat Jadi stasiun Garut Nanti akan menyeberangi Jalan Pramuka Makanya Sebelah sana itu Harus ditertibkan Ya itunya mah Bentar lagi lah Proses Oh jelas Jelas Banyak yang bilang Sang Yusri Nanti ke Garut Modik bisa pakai Kereta Api gak Kejauhan bro Sebentar lagi juga aktif Ini mainnya Pasti bisa lah Pakai modik Oke terima kasih Yang sudah nonton video saya Kurang lebihnya Mohon maaf See you next time Informasi resmi Reaktifasi Jalur Kereta Api Cibatuk Garut Hanya dari Betek Kereta Api Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya